Pengalaman yang juga cukup berkesan adalah saat mendampingi proses persalinan 3 hari 2 malam. Satu titik saat kita sudah capek, lelah, kurang tidur, kita akhirnya pegangan tangan. Di situ yang kita lakukan hanya diam, nafas, dan komunikasi janin. Halo, nama aku Jamila Tusadiah. Aku adalah seorang bidan dan juga founder at bumilpamil.id. Banyak yang mengenal, aku adalah seorang dulanya para artis. Padahal aku adalah seorang bidan yang sebenarnya bidan dan dula berbeda. Di mana bidan adalah sebuah profesi yang harus menempuh pendidikan, mendapatkan sertifikasi dari negara, dan juga berlisensi minimal 3 tahun. Sedangkan dula adalah profesi yang tidak harus senaga kesehatan, biasanya ada sertifikasi secara online ataupun offline beberapa hari dan beberapa minggu. Bidan asuhannya berfokus pada semua siklus kesehatan reproduksi perempuan. Mulai dari remaja, prakonsepsi, kehamilan, melahirkan, menyusui, bayi balita hingga lansia. Tapi kalau dula, biasanya fokus hanya di proses kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Dan pendampingan persalinan sebenarnya sudah menjadi salah satu bagian peran dari seorang bidan. Di mana banyak faktor yang mungkin peran ini tidak bisa dilakukan oleh bidan. Mulai dari banyaknya pasien, sehingga bidan tidak bisa one-on-one dengan pasiennya. Bisa juga karena banyak aktivitas di luar administrasi, sehingga peran ini perlahan-lahan bisa hilang dan akhirnya ternyata bisa digantikan oleh dula. Aku sering sekali melihat banyak ibu melahirkan dan punya pengalaman yang berbeda di setiap orang. Sebagai bidan, kita lupa bahwa kalimat kita bisa sangat mempengaruhi proses persalinan. Dan bahkan mungkin tidak sadar kalimat kita malah judgmental buat ibunya. Misalnya saat teriak-teriak, bidan malah bilang, bu, giliran kontraksi teriak-teriak, pas lagi bikin diam-diam. Nah, itu buat seorang ibu ternyata cukup sedih banget kalau dengar kalimat seperti itu. Bahkan mungkin merasa dihakimi, merasa dikucilkan. Sehingga membuat aku tersadar ternyata melahirkan bukan hanya sebuah peristiwa medis, tapi sebuah proses perjalanan spiritual. Dari lulus aku, D3 Kebidanan, aku fokus ke pendamping persalinan dan juga edukasi. Karena siapa sih yang tidak mau mempunyai pengalaman persalinan yang nyaman dan menyenangkan. Dengan itu, ibu juga bisa berdaya. Dan dengan berdaya, derajat kesehatan ibu dan anak juga akan meningkat. Apalagi di Indonesia, angka kematian ibu dan anak masih sangat tinggi. Aku yakin salah satu pencegahannya adalah meningkatkan upaya promotif dan juga preventif. Langkah pencegahan adalah salah satunya memperdayakan diri kita. Mulai dari aktivitas fisik rutin, misalnya pernatal yoga. Dengan tubuh kita di-prepare, nafas kita akan lebih nyaman. Lalu dengan hipnoberting, ini salah satu teknik untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita mengenai melahirkan. Pengalaman yang juga cukup berkesan adalah saat mendampingi proses persalinan tiga hari, dua malam. Satu titik saat kita sudah capek, lelah, kurang tidur, kita akhirnya pegangan tangan. Di situ yang kita lakukan hanya diam, nafas, dan komunikasi janin. Kita bilang, dek, kalau bisa lahirnya sekarang ya. Soalnya kalau besok, 4 hari mamanya takutnya capek. Dan atas izin Allah, 30 menit kemudian ketubannya pecah, mukanya tuju, dan hari itu juga lahir. Sering kali aku merasa janin itu sangat luar biasa. Ruhnya suci, murdi, dan sering banget bantuin mama-papahnya. Kadang-kadang yang mungkin kita lupa untuk sekedar ngobrol dan komunikasi dengan dia. Tentunya memberikan edukasi dan pendampingan persalinan terus-menerus, di mana kita nggak pernah tahu proses melahirkan itu bisa hitungan jam, hari, cukup melelahkan. Aku juga awalnya ragu, bener nggak sih ini keinginan aku? Sampai saat ini, tahap ini, aku yakin dan mereflasikan diri ini adalah salah satu impian dan cita-citaku. Fatih bukan menjadi penghalang aku, karena aku yakin ketika Fatih dewasa nanti menjadi seorang ayah, Fatih jadi lebih mengerti bahwa ibunya berdaya dan ingin banyak bantu para perempuan agar bisa melahirkannya jauh lebih nyaman.